eh Wendi kemana ini ya Allah cepet sembuh ya udah sweat belum win sweat eh masih ada berantakan dari berada 6 ya 222 ya makanya kalau makan juga dipakai tidur sini kalau bantal tadi gua nanya sama dede berasanya dapet dua 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 itu dua lagi kemana ya udah eh gimana kemarin weekend Oma weekend seru lu kemana deh gue kemana ya gue weekend oh gue juga sakit Oma lu masih binteng suara mungkin kalau masih jaman coffee gua nggak boleh masuk nih Iya maksudnya cek juga yuk enggak udah nggak ada nggak apa-apa ya orang Jokowi juga udah bilang udah nggak pakai masker ya kan iya udah biasa ini mah udah rasain enggak tapi pakai masker juga kalau perutnya aku bawa lambung mah pakai masker kesian temennya juga kalau itu deh deh aku pakai masker oke aku dari Vietnam guys terus aku ke Singapura weekend ya ya aku jadi gini aku sedikit cerita ya aku tuh weekend ya emang udah lama banget aku tuh kan jarang ambil offer ya terutama acara-acara sweet 17 ya Oh kepake gue dengerin gue kepake gue selalu cek pengen coba kekebalan booster yang dibilang sama pemerintah itu kekuatannya kayak apa coba ya kalau ada kayak gini ya Kak udah 4 kali cinta yang biasa Oh ya cinta biasa terus jadi terus Cucok gak berarti off air Cucok apa Cucok udah bukan masalah Cucok ya aduh masalah Cucok ya terus udah kayak gini ada lah seseorang telepon gua ya Oma lu kemana hari Sabtu nggak gua paling acara musik doang biasanya siang habis itu sore karena gua udah kayaknya gua minggu itu nggak di luar kota karena sebelumnya gua di Tegal kan udah yaudah lu tolong gantiin gua ya katanya gitu gua udah ada offer tadinya tapi gua harus pergi katanya oh yaudah harga gimana oke jangan tenang aja lo pokoknya gua tambahin lagi 10 juta lagi tambahin lagi iya gua ngomongin kalau gua nggak kalau gua nggak tambahin bentar dia nggak mau gua repot ada urusan gua tambahin ya gua makin tergiur dong wah tambahin yaudah oke iya nggak udah tambahin gini terus gua tanya meneneng gimana acaranya udah udah ke Wisnu bajunya udah ke Wisnu bajunya terus pas lagi fitting nih kok bajunya begini nuansa gue gue begini kan nuansa gue gini sama acara nenek-nenek ngerti gua kan nggak dikasih tau ya kan sama dia kan nggak dikasih tau ya kan lu nggak nanya acara apa emang nih gua kerja nggak nggak nanya yang penting udah gua naikin 10 juta dia oke oke gua kata disitu acara kematian kayak apa gua minta gila gak dateng gue gila gua gak dateng udah yang penting deal terus abis itu udah akhirnya iksan kasih baju ini apa ini ini aja san udah gue masih pikir kok bajunya jomplang sama yang ini sama yang ini gitu ngerti nggak ngerti kan maksudnya yang satu tematik banget yang satu tuh ya standar biasa gitu casual gua pake yang standar biasa casual dah pas gua dateng ini dimana sih acaranya kelapa gading katanya gitu wah udah lama banget kita nih nggak nginjeng kelapa gading ya kan dateng kelapa gading nggak nyampe-nyampe gue perasaan nih gue gak nyampe terus gue lagi meeting dari setengah 4 di uber-uber harus jalan sekarang karena macet banget jalanan akhirnya acara jam 7 gue jam 4 udah jalan nah gua jangan nyampe dulu kesabaran eh lu gak boleh marah kan udah lunas gua udah terang makanya gua kan cuman bilang gua cuman bisa ketawa doang iya gua udah nginjak hotel aja udah ketawa doang emang ada giling-gilinya nih ya gua tuh gini mana hotelnya sih mana hotelnya ada hotelnya gua ditaruh di hotel disitu gua gak ngerti kalo itu jaman covid kayaknya itu gak bakal sembuh disitu gua ya gak ada matahari gak ada sinar gak ada apa semuanya kan udah gue diem aja disini lu di hotel apa disarang walet? nah gua kalau gak ada bunda nenek gak ada ini gak ada ini gua kayak disangka lagi open BO ngerti gak? aduh gua diem aja gua bilang gini si igun nih bener apa enggak? gua takutnya dikerjain sama si giling ini kan ya kan gua takut dikerjain sama si giling makan, kok makan gak ada? kata suruh bayar aja sendiri ntar diganti ha? dan sendiri ntar diganti akhirnya kata nenek ntar nenek aja yaudah nenek gua gak mau gua bilang gitu akhirnya udah gua sio nih beneran sio kok gua gak dipanggil-panggil? udah gua merem, melek, merem, melek, bangun-bangun diumpetin gak bangun-bangun gua gak dipanggil-panggil kusio apa enggak sih nih? gitu udah ya gua udah terserah lah pokoknya gua pengen banget sio pokoknya gua kelar gak kelar pokoknya jam 9 gua tinggalin ya hotel gitu kan sampe malem itu? jam 7 kurang gua dipanggil akhirnya jam 5 gua nyampe, jam 4 gua suruh jalan ya kan? jam 5 gua nyampe yang ulang tahun aja gua rasanya belum selesai make up udah gua nyampe di hotel, pas gua sampe hotel gini gimana sih? mana kamarnya sih? gak, gak kamarnya gua jauh banget gua dibawa jauh gua dibawa jauh udah kayak gitu udah mbak acaranya yang tamu-tamunya gimana? udah pas tamu-tamu pas dirinya gini kok pake kostum semua? kok pake kostum semua? ada yang bawa pedang ada yang bawa ini oh berarti bener si Wisnu tuh bacunya ya? tau gitu kan gua ngikutin, gak gua pake gua takut dikerjain kan? gua takut dikerjain kan? tiba-tiba gua suruh ke baju jepang begitu yuk ya kenapa lu gak bawa? apa yang gua bawa dua-duaan gitu terus abis itu lu masuk? udah gua masuk gini pas masuk disambut ada mbak-mbak laki-laki kembak-mbakan gitu kan? gini gini iya gugi-gugi gitu siapa tuh si koko cina itu? kok Ruben? nanti sama aku yang MC nya dia lagi yang jenis gini nih gua bilang gitu kan? oke ini sweet 17 kan? iya katanya gini kok kita gak masuk ntar di present? katanya gitu iya di present udah gua diemin backstage nya itu gua bilang engga kita masuk dari penonton iya bener kayak di Chris Dayanti masuk kan? iya masuk gua masuk nih siiii iya MC Gita musiknya Ruben on Zoom gitu gak udah nyebut nama lu bukan nama gua lagi kan? udah bukan siiii gua jalani siiii gua bilang semuanya yuk udah pake kostum gua doang yang aneh ngerti gak? tapi dia pada keliatnya lu dong? iya karena gua udah bintang jadi dia gak ngapa-ngapain juga kali semuanya udah pake-pake baju kostum sesuai dengan tema gua doang yang jadi aneh ngerti gak? hahaha ya deh gilanya kan? maksud gua kalo kagak gua juga gua bisa pake begini apa juga? bisa gua pake lu wajib lu gak ngasih tau dia lu coba nge-nge-nge-nge-nge-nge gua cerita detail nanti dia tolak gua bingung gua dalam kepala gua cuman dua nih Edrik Chandra atau die iya kan? nah Edriknya Edriknya di Dubai kalo gak salah udah gak mungkin lagi karena gua udah harus pergi kan? gua cepet-cepet transfer deh daripada dirubah pikiran dia daripada dirubah pikiran gua cuman cuman transfer gua akhirnya ngomong dia gak? gua ngomong sama dia sebelum gua ngomong enggak dia langsung pokoknya gua tambahin langsung gua ngomong oke gua pokoknya sepanjang jalan pas lagi break makan giling segendutnya giling gua makan dim sum aja sampe giling 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 gua sama kotak gua giling tapi acaranya seru kan? seru udah pasti iya bayar sesuai tarif sayang iya sesuai tarif iya sesuai tarif udah pokoknya intinya biarin beda kostum mah biarin kita ini masih terpakai buat acara sweet 17 di usia hampir 40an ini bagus iya tapi lu gak ngomong semuanya yuk lagi sih nenek gak di briefing apa nenek apa lagi sih? lu harusnya nenek bundanya di briefing lagi juga bunda nenek pas lagi di omongin sama CEO lu makanya jangan apa-apa ngeliat duit dulu lu liat detail acaranya detail acaranya kalo kita suka langsung di diskon sama dia yaa kita bertahan harga dulu udah 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 lu masih mending dulu gua acara bocah kecil nyanyi dangdut alamat pasu sama ladu bocah di bawah nonton begini doang ya gua mau gak makan tapi gua mau mikir bayaran gak lama pernah begitu pernah begitu di bandung emang udah dibilangin ini acara bocah gua pikir kan banyak orang tuanya ya orang tuanya pada dia akan bocah doang yang dibudukin di depan pada nontonin gua begini untuk bocah gak pernah kabur gua di bandung pengalaman gua tuh nanti kita akan bikin episode bagaimana pengalaman-pengalaman kita aja ya coi gua pernah ya gua cuma spill doang ya gua pernah diundang acara ya ulang tahun ulang tahun ulang tahun dibilangnya gua dateng ulang tahun ulang tahun siapa? oma oma dan ini bukan satu oma bener-bener oma 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 gua bilang begini gua dipanggil oma bercandaan doang itu gila-gila itu pokoknya ini orang kaya mah ada gila-gilanya juga iya iya pokoknya seru-seru kita dibayang ya seru-seru pokoknya iya iya sekarang ini kita ada foto host yang terobsesi punya badan si spek amis siapa lagi sih? siapa lagi? si biang erok pasti ini oh tapi kalo begini mukanya kayak leo konsul ya iya iya gua tuh maksud gua ada orang gini jadi daddy, daddy can i sleep with you? gitu kan ha? yaudah gua kasih badan gini aja lah gitu daddy siapa? daddy dores siapa lu? daddy dukun daddy dukun tapi kalo pegang ngomongan gua ya sampe gua badan gua bikin nih gua ogah nginjakin studio ini dari dari brownies awal badan gua akan begini lu liat nih ya 6 bulan lagi borok baik untuk arisenin ini kita bikin arisenin nature ya untuk Wendy cepet sembuh ya semangat sayang semangat sayang baik deh wen sehat wen lu kan suka lama tuh ada muka baru mana muka baru? ada yang muka baru ada yang muka baru ayo oh iya lagi mau olahraga muka menor banget gue nih kan watar perut makeupnya gua kalo gua gesat eh ben gua kalo badan gua gitu gua ketemu lagi nih eh ben lo tua banget sekarang ya nah ini nih yang dibilang nah ini nih yang dibilang muka pagi leher malem hahaha 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 luat lehernya tengah tengah gua sih ga deh gua acara shooting without brownies what? eh posting dong mana ini ini gua posting ya kirim lah iya lu jangan khawatir dia mah pokoknya dia pokoknya gua nanti harus ada postingan postingan nanti kalo misalnya lu kirim gua gini set gua langsung telfon badan bagus badan bagus badan bagus caption hahaha siapa sih bintang tamu yang lu mau kesana lo mau itu kak bensu kak igu nomor telfonnya kemana sih buat jasa layanan caption hahaha siapa ya gua nanti oh dia mau ada foto set pertemanan 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 gitu ga gitu aja oke tukar ini ya untuk hari Senin judulnya adalah ih kok ternyata aslinya gitu padahal kan keliatan yang gak gitu tau ini kita kedatangan papa kece dan juga artis ganteng dimana dibalik penampilannya masih suka manja ke istrinya kita panggil ini dia Adinu wooo nah ini ada artikel coba kita lihat dulu artikelnya ya dibalik image sebagai sosok suami idaman ternyata Adinu Groho masih suka minta disuapin Donita serius kadang-kadang kadang-kadang aja kalo lagi manjanya keluar tuh kalo lagi kenapa? kalo lagi sakit terus kalo lagi pengen manja-manjaan aja kalo lagi mager ya ini kayaknya setuhan rambut juga berbeda ya agak lebih panjang dibandingkan biasanya kok dia mah rambutnya tumbuh lu gak tumbuh sih mah hahaha hahaha dia kan kadang-kadang kena esprit terus besok omah biar lu tumbuh lu tempelin lidah buaya tiap aja hahaha saran orang lu jangan banget bukan saran orang emang begitu loh hahaha nah kamu kalo sama Donita memang manjanya dari pacaran atau semenjak abis nikah? sebenernya mungkin gara-gara dia sering manjain kali jadi kebiasaan oh tadi biasa-biasa aja cuma dia suka manjain mungkin jadi kebiasaan jadi yang lebih sering manja kamu atau Donita? dia sih sebenernya dia dia satu persen manja sebenernya dia tuh tapi pas lagi kamu manja dia menempatin posisi yang bisa manjain kamu gitu bener hahaha tapi selain minta disuapin apalagi kelakuan manja yang biasa kamu minta sama Donita nih? apa ya? misalnya temenin syuting atau apa gitu paling nemenin ini kadang-kadang motoran gitu Donita mau tuh ikut motoran? mau seneng dia seneng kok malah kadang-kadang pas kita lagi males malah dia yang ngajakin gitu kamu kok motor gak pernah dikeluarin gitu kan? eh kita keluar yuk gitu ya itu udah jalan-jalan manjain-manjain dia yang mau motor A di belakang? enggak enggak hahaha kirain Donita yang mau motor A di belakang mau motoran lu? mau motoran lu? iya kita harus mau game A mau ngapain? kemarin A lagi teleponan sama Ruben gua bilang sama si Yuni Yuni anterin gua dong gua mau liat sport car masa gua gak boleh punya sport car? boleh boleh tapi yang ngomong elu doer jadinya ketawa orang eh tadi ibu i kan kalo misalnya sport car parker di trans kan keren emang mau beli sport car apa? mau sport car apa sih mod? di lu apa yang mana? yang kursinya ada berapa kursinya? satu aja buat dia telonjoran begini yuk hahaha mau gimana? lu mau yang gimana? kok miring kok miring? tapi pernah gak sih kamu ketahuan anak pas lagi minta disuapin Donita? pernah pernah kok apa-apa disuapin katanya gitu kan? terus? terus ya gapapa kan suami istri gitu gitu terus ya apa namanya yaudah anak paling cuman nanya bang pasti lanjut yaa temen aku ya temen aku selebriti semua ya iya dia lagi kerja kan temen aku selebriti jadi mereka pada lewat ayah kok ini setelah gua simpulin lu semenjak acara sweet 17 memang rada aneh ya hahaha padahal baru sekali ya baru sekali udah aneh lu juara lu juara deh terus terus apa tadi? iya anak akhirnya papa gak anak udah disuapin awalnya nanya tapi abis itu ya kasih pengertian ngerti kok akhirnya paham lah ya anak maya paham oke tapi gini ada Tapi pernah gak kalau lagi diajakin naik motornya terus dia bosen terus pulang yuk gitu? Paling gak sih pas hujannya lagi deres banget aja paling yaudah deres banget gitu yaudah kita pulang yuk kita pulang gitu. Orang sampai lepek semua, sampai basah semua. Jadi katanya naik mogi juga ke hujan mau kenal aja. Males kan naik motor kalau hujan. Sekarang ada, ada tudungannya ada di atas. Mana ada siu pakai terpal begitu. Ada, ada. Ada sekarang pakai plastik. Kalau gak malu gak apa-apa pakai. Kalau malu ya jangan. Semua sekarang udah canggih. Oh dia liat mobil deh ah. Sekarang tanggal berapa sih? 7. Coba zoom. Kelaunya. Ampe rumah tangga seret banget cuman kentang dunia sama telur satu. 2. Ini harus didesek sama air nih kalau gak seret tau. Disedek. Kita coba reka adegan ya jadi ceritanya anak Adi igun. Keluar kamar dan ngeliat Adi lagi minta disuapin. Donitanya Ruben. Ayu. Oh Ayu. 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 manggilnya apa mas ayang Oh ayang 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 kamu mau aku suapin aku maunya disuapin sama kamu iya nih aku suapin ya boleh tapi ini lauknya aku masak kemarin gapapa ya tapi kok ada yang kurang kayaknya ya apanya kurang nih gak ada ayam gepreknya masuk eh bukan toilet ya bukan toilet lu masuk rumah lu masuk rumah Kaleng papa ngapain di dapur hei ini ibunya bukan bapaknya ini ibunya ini lagi ngapin gitu dong iya ini mau nyaksin kasian ini lauknya lama jangan dimakan ya poro-poro masuk samping papa papa kok kayak anak kecil sih disuapin sama bunda kamu kok Bunda Karla nak kamu mau disuapin sama papa 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 aku mau disuapin sama papa aku malu kamu kamu jangan ngomong malu kenapa kamu malu anak itu kok bisa kayak begini papa jangan malu kan aku kalau begini gara-gara Om Ruben makanya maka udah kering bilangin kamu ya Oh garam Oh garam Pak kamu kasih tahu anak kamu ya anak kamu sering nongkrong membocah-bocah sebelahnya aku makan gak ini ya udah kalau kamu mau makan kamu makan aku suapin aja papa kamu suapin dia jangan banyak nasinya banyak lauknya dikit aja jangan banyak-banyak orang bukan gondor wuuh keluarga segini keluarga segini emang enggak ada saus apa sambal apa-apa gitu mama lagi enggak ada duit belum belum turun di tempat ada di tipik akhir bulan ini juga aja rempah enak tanggal tiga puluh ya bulan ini ya nggak ada tanggal tiga puluh dua lapan doang besok itu tanggal satu ya lusa oke kate udah lama dia tapi gini walaupun sering manja tapi Adini paling sering bantuin Donita beresin rumah aku punya tayangannya ini dia aktif ya di rumah memang ngebantuin ya enggak gini lu pada ngerti gak sih dari video tadi ngeliat gua ngeliat ya kan ngeliat jelas ya jadi kan adalah suami itu adalah suami yang apa ringan tangan ringan tangan yang pertanyaannya gini kenapa yang lu pegang barang yang dipegang juga sama istri lo yang barang yang nggak diangkat lu nggak ngangkat itu suami harus ringan tangan kan enggak maksudnya gini lo istrinya tadi kan ngangkat galon langsung diambil dong galonnya jangan dibiarin istrinya pergi ngangkat galon atau enggak barang yang belum angkat lo angkat tapi kan dibantu tadi kan kasih di sana di sini itu kan dibantu ya biarin sih itu rumah tangga die ngerti enggak iya itu konten-konten lucu-lucuan gitu yang yang ide buat siapa lebih ke gue sih lebih ke gue aja pokoknya yang penting lu nggak capek gitu ya pokoknya gini-gini konsepnya gini 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 baru Donita terima rapi aja pokoknya kadang-kadang juga bareng apa yang lagi rame yang lagi kerum kadang-kadang itu kadang bikin sendiri istri jadi ikutan kocak ya ikut-ikutan ya pekerjaan rumah apa aja yang biasa sering dikerjain bareng atau mungkin yang Adi langsung kerjain tanpa diminta Madunita apa ya yang berat-berat lah yang berat-berat naik genteng terus apa ya emang zaman sekarang masih musim naik genteng maksud pas zaman pandemi kemarin gue aja arah ke genteng gue aja dimana gue nggak tahu dirumah rumah gentengnya emang udah lu bilang aja lu kagak pernah naik genteng eh emang pernah apa lu pernah ya enggak lah apain wenda ngapain wenda ya wenda nyuci masak benerin lampu naik genteng ya semua dia lah ya halo brownies ya oh iya iklan ya oke oke iklan perisakan masuk kita kembali selain satu ini tetap diberani sobrang hai 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 hai